Good morning everyone, how are you? I hope all of you are well in health. Today we are going to learn again our subject growing together with English. Tuesday, September 7, 2021. Hari ini kita akan melanjutkan tema kedua kita ya, Where's the teacher's room or the teacher's office? Dalam hal ini kita belajar memberi petunjuk. Oke, kita akan melihat vocabulary kita dulu. Please repeat after me. Ulangi setelah saya baca ya. Canteen. Classroom. Computer room. Infirmary. Laboratory. Library. Principal's office. Teacher's office. School hall. Toilet. Downstairs. Upstairs. Turn left. Turn right. Basement. Between. Parking area. Field. Science. Second floor. First floor. Opposite. Beside. Next to. On the left. On the right. Stairs. Wall. Kitchen. Warehouse. Okay, anak-anak sudah mencari artinya ya. Cantin. Cantin. Classroom. Ruang kelas. Computer room. Ruang komputer. Infirmary. UKS. Laboratory. Laboratorium. Library. Perpustakaan. Principal's office. Ruang kepala sekolah. Teacher's office. Kantor guru. School hall. Aula sekolah. Toilet. Toilet. Downstairs. Ruang bawah. Upstairs. Lantai atas. Turn left. Belok ke kiri. Turn right. Belok ke kanan. Basement. Lantai dasar. Between. Di antara. Parking area. Area parkir. Field. Lapangan. Science. Ilmu. Alam. Second floor. Lantai dua. First floor. Lantai pertama. Opposite. Di sebelah. Side. Di samping. Next to. Dekat dengan. On the left. Di sebelah kiri. On the right. Di sebelah kanan. Stairs. Lantai. Atau tangga. Wall. Dinding. Kitchen. Dapur. Warehouse. Budang. Next. Let's see again. Our school. Kita lihat kembali. Sekolah kita. Ada. Dimulai dari. Principal's room. Kantor pala sekolahnya. Beerferteny. Kemudian. Teachers. Room. еруang guru. Laboratory. Library. Library um. Komputer. Classroom kelas 1. ode learning room. Ini ruang makam. Untuk guru guru. kemudian kelas room 5 ruang kelas 5 ada perpustakaan, library school hall kemudian ada infirmary, yaitu KS recording room ruang rekaman kelas 2, kelas 3 kelas 4, kelas 6 dan music room, ruang musik kemudian di belakang teachers room ada kantin ada kuda, warehouse kitchen, dapur, dan toets dan now let's make your home map sekarang silahkan anak-anak membuat dana rumah mulai dari ruang tamu mungkin ruang keluarga, ruang makan kamar, ada berapa kamar kemudian ada dapur ada alamat depan kemudian draw the map of your home in your drawing book silahkan menggambar dana rumahmu di buku gambar bentuknya mendatar ya kemudian try to explain your drawing in a passage kemudian tulis penjelasan dari gambarmu dari gambar dana rumahmu dalam sebuah paragraf kemudian write the explanation behind your drawing tuliskan penjelasan itu di belakang gambar dana rumahmu jadi jangan di halaman yang sama dengan gambar ya maka gambarnya juga dibuat yang agak besar satu halaman kemudian please please send me your assignment at least on sunday september 12 2021 silahkan mengirim tugas ini kepada saya paling lambat hari minggu tanggal 12 september 2021 paling lambat ya jadi tidak menunggu pertemuan berikutnya tetapi sebelum hari minggu dan nanti kalau kita sudah ke sekolah silahkan bukunya dibawa ke sekolah oke enjoy learning enjoy doing your assignment silahkan mengerjakan tugasnya secara mandiri and thank you see you next time bye